Intro 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 Halo Sapi saya ini ada bang Ojan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to our program Kurma Kuliner Ramadhan Hari ini kita spesial ya, karena mau masak-masak nih Kita bakal bikin cookies Jadi sebagai inspirasi kita nanti, untuk kan sudah dekat lebaran ya Jadi bisa Buat tamu-tamu nanti, atau keluarga kalian yang datang Atau bisa buat jualan, ide buat jualan Dan bahan-bahannya ini disupport oleh Ace Baker Itu toko bahan kue Jalan Diponegoro, Sebengkok Nanti untuk lebih jelasnya, kita taruh di deskripsi Jadi dia menyediakan bahan-bahan kue dan alat-alat juga ya Bisa dibilang bahan-bahannya lengkap disana Ada beberapa bahan yang tidak ada di lain tempat, disana ada Oke kita langsung bekerja bikin kuenya Jadi yang kita mau buat hari ini adalah Conflake Choco Truffle So, bahan-bahannya apanya itu? Ini untuk lemaknya, kita pakai butter sama margarin Dan margarin Butternya itu kita pakai yang si Elevira Ini adanya di Ace Baker Jadi beda ya butter sama margarin Dan ini bisa dibilang lemak susunya 90% Oke 100 gram butter 150 gram margarin Margarin Terus Ini tepung terigunya 310 gram Gula halus Gula halus Kita pakai 165 gram 165 gram Telurnya cuma satu Telur satu biji Terus nanti Ada cornflex dan almond Almond Untuk topping Sama nanti kita, untuk kan namanya truffle ya Coklat truffle Jadi nanti kita bakal glaze pakai si coklat kompon Jadi truffle itu karena kulitnya kayak si mushroom truffle ya Ya, kayak jamur truffle Pecah-pecah gitu ya? Ya, betul Dan terakhir baking powder Baking powder Ini kita pakai yang double action Jadi bedanya si baking powder biasa sama double action Kalau yang biasa itu begitu dia kontak dengan air Dia langsung menghasilkan busa Tapi kalau si double action nanti begitu dipanggang dia bereaksi lagi Oh, jadi double action Action Oke, langsung aja kita ke First stepnya itu masukkan butter dan mentega Margarin 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 Pakai whisk, di whisk aja pak Oke Next Masukkan asing sugar Asing sugar Gula halus Langsung di blender Pelan-pelan dulu Biar dia nggak terbang Jadi ini kita mixer sampai pucat Jangan langsung kencang ya Kalau langsung kencang nanti dia Berhangulah Terburai 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 Oke, kita langsung Mixer Power up Speed up Apa diketahuan ibu-ibu ini kalau ngeblender begini nggak ada aja nih Terus Lanjut Ini si butternya sudah pucat Tinggal kita masukkan si vanilla essence Vanilla essence Satu sendok makan aja pak Oh, langsung keluar aromanya ya Yes Masih di.. Jadi sama-sama pakai air banget? Ya Oh Sudah, langsung di saru butir telur Telur Yes Tunggu sampai rata Aku kayak lagi masak sama mamaku gitu Saya bukan mamanya Masukkan tepung terigu Kita pakai yang protein sedang Yang berasa buat kue lah ya Iya Multi-purpose yang bisa pakai semuanya Oke, sambil itu aku siapkan si cornflakes Cornflakesnya dihaluskan Ini cornflakesnya kita pakai 65 gram Ini nanti kita masukkan di food processor Terus kita haluskan Tapi jangan terlalu halus Biar masih ada teksturnya ya Masih ada teksturnya ya Masih ada teksturnya Dikit lagi Kayak digeprek-geprek gitu lah Oke Wih, pas banget So, kita masukkan ke dalam adonan Nah, kalau mungkin di rumah yang nggak punya Bisa masukkan plastik gini ya Plastik terus dipukul pakai gelas So, kalau ini udah kecampur rata Kecampur rata Jangan terlalu lama ya Kalau untuk butter kita mix Karena nanti yang kita khawatirkan Dia bakal jadi split ya Split atau misah si lemak Misah antara lemak sama ini Keluar nanti minyak Iya Nah, terus selanjutnya kita Haluskan Almond Almond Jadi kita giling kasar Dikasarin aja Ini sendiri sih memang kita buat edisi untuk Persiapan lebaran ya Yes Biar menyesuaikan tema kita Tema kita Nah, ini almondnya yang masih mentah Oke, ini kita chopkan Oke, seperti ini Ini kita siapkan di sini Nah, bisa di cek ya Seperti ini ya Kurang lebih ya Halusnya Nggak juga halus ya Masih Nggak terlalu halus Oke, ini bahan-bahan udah ready Pintu sudah siap Pintu sudah siap Jadi tinggal kita siapkan baking paper Mampang Mampang So Jauh sekali Aromatis 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 Oh iya Kalau tips dari kita Jadi kalau sebelum kita panggang Itu ovennya kita preheat dulu ya Iya Biar nggak terlalu nunggu lamanya Sebelumnya Biar nggak terlalu nunggu lamanya Biar nggak terlalu nunggu lama Biar nggak terlalu nunggu lama Nah, so Ini kita Kita paskan sama loyangnya So Ini siap untuk kita cetak Sorry Kita lupa pakai hand gloves Jadi Kayak gini Jago Bapak ya Ya iya Jadi dia nanti bakal turun sendiri ya Nah ini kan awalnya bulat nih Nanti pas di oven itu Dia bakal ngelumer Agak lepek gitu ya Kayak kukis Bentuk kukis pada umumnya Oke So Ini Kita sampai baking papernya full aja ya Yes Mohon maaf kalau kurang seragam Hehehe Ini harus beraneka ragam Enaknya itu pakai ice cream scoop ya Ya Kalian kalau memang dia mau Apa sih Seragam Konsisten Dia punya ukuran Bisa pakai timbangan Ice cream scoop Atau ice cream soup Soup lagi Scoop Sentongan Ini tapi yang di akhir-akhir ini udah mulai seragam Yang awalnya paling kecil banget Oke Semuanya sudah siap Terus Apinya kita tadi kan Maksimalkan apinya Maksimalin aja Nah ini karena ovennya Open Tradisional Open tangkring Bilang-bilang Jadi Kita taruh dulu di tengah Jadi Itu tricky nya Kalau bisa dibilang ya Kalau orang yang Ma'am banget sama oven Tricknya disitu Ya jadi Agak Pinter main-main lokasinya sih Ya Jadi taruh dulu di tengah Nanti kalau sekiranya sudah mulai setengah matang Kita turunin ke bawah Baru naikin ke atas Terakhir untuk Terakhir ini Agak ribet Tapi kalau misalnya di rumah Kalian punya oven yang canggih Iya Itu bisa Disetting di 180 derajat Celcius So Nah ini udah masuk Tinggal kita nunggu 30 menit Tapi Dengan catatan Harus kita jagain Double check Harus dari yang tengah Bawah Atas Finishingnya Nah jadi kenapa di tengah dulu Tengah itu biar dia kayak Merata ya panasnya Panas atas Tambah panas bawah Terus ke bawah Biar kayak Ngepuss lagi panasnya Di atas itu biar dia matang dalam Benar Kering 30 menit Udah 30 menit Kita cek dulu Setelah Udah 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 Taran Bipang-pang Apa ya Kugisnya Masih setengah jadi Jadi ini kan masih panas Tunggu dingin Tunggu dingin dulu Ini kita dinginkan dulu Terus nanti Kita lelehin Sambil kita lelehin Coklat Buat Tampilan jadi Apa Truffle Nanti pakai metode Bain Mary Ini kita singkirkan dulu ya Kita dinginkan dulu Sambil nunggu si Cookies nggak dingin Kita Preparin si coklatnya dulu Kita lelehin dulu Coklatnya ini Pakai metode Bain Mary Bain Mary itu Silahkan Jaskan Bapak Jadi kita pakai Panas dari Air Ini airnya kita panaskan dulu Tapi nggak sampai mendidih ya Pak ya Sampai simmering aja Sampai dia Sampai belebek di pinggir aja Iya gitu Oke ini Coklatnya udah kita Kecilkan size-nya ya ukurannya Biar dia lebih cepat meleluh juga Boleh dicop Boleh dipatah Boleh dipatah Gimana Kita sendiri pakai coklat kompon Kompon Apa ya Varian yang milk Biasanya dark Kalau mau yang dark Atau mau pakai coklat putih juga Dark lebih pahit ya Tapi sebenarnya lebih enak sih Cuma kita mau nyimbangkan sama rasa manisnya Atau Kalian bisa variasi yang lain sih ya Banyak sih optionnya Jadi ini langsung Bain Mary aja Silahkan Pak Tengah saya nggak sampai Tengah sampai Tengah sampai So Jadi Kita lelehinnya Pakai metode Bain Mary seperti ini Nah Sementara itu Kalau coklat Kalau ketetesan sama air Jadi ini yang kita harus jaga ya Misalnya Si bowlnya ini ada bocor atau ada ketetesan air Coklatnya nanti split Sampai meleleh seluruhnya Oke Coklatnya sudah meleleh Sudah meleleh sepenuhnya Sudah meleleh sepenuhnya Kayak coklat ya Memang coklat Sepenuhnya Aku ambil si cookies yang udah kita dingin tadi Oke Oke Jadi Jadi Kelihatan shiny Kayak gini Kalau Kalau dia lelehnya bagus Dia kayak gini ya Mengkilap Tapi kalau dia yang Ketetesan sama air Dia bakal menggumpal Menggumpal dan warnanya juga Bentuknya udah bagus Oke Oke Sudah Eh jangan lupa Siapin garpu Untuk Ini Jadi Cookies yang sudah di dingin tadi itu Langsung di Jemplungkan Jemplungkan di sini Ini jadi bentuknya kayak Jamur truffle gitu ya Truffle Masrum Oh Wihdi Sedaknya Ini Karena ukurannya kegedean Sebenernya Kalau mau bagus Dia agak kecil dikit ya Baru dikasih di baking paper Di baking paper Di cup Pepper cup Hmm Ah Ini biar dia nggak meleber Apasanya Biar nggak terkesan jorok ya Biar rapi Sarap Oke Doremon ya Jadi Dia rapi guys Dilepetkan Oke Jadi nanti Kalau mau lebih bagus Ukurannya dibikin kecil lagi Dikit lagi ya Hmm So This is for the last Jadi Ini kan cuaca lagi panas nih Wow Kita Tadam Mau cepat Supaya dia ngeset Kita masukkan kulkas Kurang lebih 10 menit aja Sebentar aja Jadi Nah ini kan karena Si coklat juga Baru banget Kalau kelamaan Dalamnya jadi Basah ya Basah Nah ini kan masih mengkilap tuh Nanti kalau dioda kering nggak terlalu mengkilap ya Dan bakal Ngebentuk Kecapitan Kulit truffle Kalau itu Jadi Sekali lagi Buat teman-teman yang pengen bikin kue Dengan bahan yang lengkap Bisa cek di Toko Ice Baker Dan nggak cuman bahan doang ya Ada alat juga Alat kue Agak jarang di sini Kalian bisa cari Cek langsung di sana So This is it Conflake Choco Truffle Support by Ice Baker So This is recommended to you UU Nah Seperti biasa nih Karena kita yang masak Nabi Abdul Kalau orang lainnya nyoba Kita nggak Nanggapin sendiri Jadi kita langsung Anggar aja ke guestarnya Langsung kita Cus aja ke Tempat beliau Don't go anywhere Bye Halo goy Kembali lagi Tadi Program Kurma Kuliner Ramadhan Nah Halo Samping saya ini ada Bang Ojan Iya Mas Ojan Ini saya kenalkan sebentar nih goy Beliau ini adalah Host dari Program Podcast ku Nah Sebenarnya masih satu channel film ku Iya Satu tim ya Bener Nah saya di Street Food Paguntaka Jadi kami dapat undangan Di program kurma ini Untuk nge-review nih mas Ojan Ini masakan dari Mas Andi dan Mas Budi Oh iya Mereka biasanya nge-review Karena mereka di program kurma Sekarang kita yang nge-review Sekarang kita yang review ya Oke Nah Para penonton kurma ya Nyebutnya apa sih kalo kurma ya Kalo di podcast kan Biasanya aku bawain Sobat suara gitu ya Nah kalo Pudis Pudis Jadi kuliner Ramadhan Ini kita berkesempatan ya Mat Nur ya Betul Kalo Mat Nur memang langgaran di Makanan Kalo saya lebih kayak Ngintrogasi orang Cacat kita berdua disini ya Iya bener Tapi spesial malam ini Saya datang dari kantor ya Bener Jadi mamah banget Jadi langsung Apa namanya Kita langsung Ambil siaran Atau nge-tag ya Jadi sebenernya Mungkin Teman-teman Pudis Pudis Bertanya-tanya nih Ternyata Hostnya Podcast Kuni Nah Pekerjaannya ini-ini goy Iya bener banget Jadi Seharian ngejalan aktivitas di Lapas Jadi Main bareng sama Kru Film Kuhaki Dan kita berkesempat Untuk nyobain Salah satu makanan Yang sudah ada di depan kita Ini Mat Nur Karena dia kan Biasa yang Introgasi orang gue Jadi cocok saya panggil dia kesini Iya kepo ya Iya iya Suka kepo orangnya Jadi gini Mas Jan ini Apa ya Apa sih Ini Kalau Ini Namanya Yang saya tahu ya Itu namanya Cornflex Choco Travel Oh Namanya Gak bisa nusa inggris Hahaha Itu biasa nge-review Tamu kita Gak masih tamu-tamu lokal Iya Biasanya kamu nge-review Ngeri-tran harus dipandang Gitu kan Ngeri-tran 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 Nah ini Spesial Mat Nur Mas Ojan juga nge-reviewnya Orang-orang lokal Yang brok Thailand Kena ini Cornflex Choco Travel Gimana sih spesial di Kuliner Ramadan ini Kita bakal nyobain Oh iya Foodies Ini spesial Cornflex ini Masuknya ke ini ya Lebih ke pastry mungkin ya Betul Makanan ringan snack gitu Iya Dan Apa nanti Menjelang Idul Fitri mungkin Pas banget Setelah kita rasain Kalau cocok Kita gak pernah bohong ya Betul ya Nanti kita coba nih Kalau misalnya rasanya kurang Ya udah nanti kita datangin Andi kamu punya ini kurang nih Ini bahaya nih Ini buat dikonsumsi gitu kan Enggak kita gubukin sih Andi Enggak Bercanda ya Andi Eh Oke langsung aja nih Semoga kita review nih Kita review Gimana Kita sampaikan dulu sama teman-teman Foodies nih Selamat Selamat menaik ibadah puasa Selamat menaik ibadah puasa Ramadhan Semoga Semoga Segala amal ibadah yang di bulan Ramadhan ini bisa diterima ya Amin Dan menjadi berkah Dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa Amin Amin Ayo kita langsung aja kali ya Oke Ini gimana Nah sebelumnya kita lihat dulu mungkin di Garnisnya Ciro Jadi Ini ada Conflux Oh Ambil yang di Luarnya ya Oke Nah Foodies sekarang kita Nampakannya gini nih Dia lebih Kayak ke Apa sih kalau orang lokal bilang kue Kue Iya Tapi kalau orang Sana Di luar sana ya Supaya lebih keren Biasanya kalau kue kan harganya 5 ribu Iya Kalau namanya cornflux Coco Travel jadi 50 ribu Hahaha Agak sedikit moro dia Emang harus moro sih kalau hidup Coba kita coba Kalau saya nih Mas Sojan sikat goy Sikat goy Berarti nanti saya sikat goy Mas Sojan sikat bah Oke Deal ya Sikat goy Sikat bah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Ini mereka nggak beli di toko ya Kayak Ada mode kayak Salah-salah yang di toko itu nggak Lebih mirip mode bukan sih Hmm Iya nggak sih Apa ya Biskuit yang premium-premium itu kan Hmm Jadi pertama Apa ya Kesan pertama kita gigit Itu langsung gurih Jadi Jadi kayak sensasi Bener-bener wow Untuk Ngunyah lagi tuh Mau lagi Mau lagi Sikat goy Sikat goy Sikat goy Sikat bang Ini juga bisa menambah Citarasa Kita coba Rasain Cornflakesnya Ini sebenarnya bahan utamanya ini ya Mbak Sojan ya Iya Yang apa Apa nih Cornflakes ini Hmm Jadi pastrynya Emang worth it banget sih Jadi Dalamnya itu Lihat deh Banyak banget Nggak pelit Cornflakesnya Dan luarnya itu Coklatnya juga tebel Tebel dia Lagi Hmm Ini worth it banget Untuk disajikan Dilebaran nanti Buka puasa juga bisa Buka puasa juga bisa Misalnya abis kita makan kurma Minum sedikit Terus Mungkin mau sholat ya Mungkin mau sholat Udah ganjalin ini aja dulu Karena aman ya Kalau buat buka puasa Kalau ganjalan nasi padang Nggak sempat Nggak sempat Nggak sempat Mungkin sampai dua rakat Tengah rakatnya Pas luku Keluar Dan nggak bisa bangun ya Hahaha Gak biasa nih Mas Andi sama Mas Budi Ternyata Dia bukan cuma bisa Nge-review doang Cuma ini bisa Buat seperti ini Mungkin ini Emang bertanggung jawab Bisnisnya di luar Dari program kurma Iya mungkin ya Nah buat Budis yang mau pesan Boleh nanti Kita tampilkan skripsinya di sini ya Deskripsinya di bawah Nanti bisa hubungin Terus bahan-bahannya Mas Sojan mungkin Nanti juga Nanti juga ada di Kita kasih Penasaran kan Rasanya gimana Datang aja ke studio kurma Ini reviewnya jujur Iya ada studio kita ya Oh ya studio kurma Studio kurma Hmm Sampai speechless ya Hehehe Untung nggak dana sih Matur Hmm Kayak aja Sudah satu-satu aja sih Ngerasanya udah Kayak Ngelengar ya Tapi memang Cukupnya memang Untuk mengganjal sementara Sebelum kita makan Makanan berat Kalau Budis Yang memang suka Apa namanya Cemilan ya Atau snack Biskuit Yang memang Manis tapi juga Gurih Nah gurihnya itu dari konflex itu Dan manisnya Dapat dari coklat ini Agul banget Mungkin temannya nih Mas Sojan Cocoknya apa Kalau menurut lidahnya Mas Sojan Iya Jadi kalau untuk Apa namanya Snack atau cemilan Seperti ini ya Itu paling pas banget Temannya adalah kopi Kopi Atau Teh panas juga oke banget Nah Jadi bisa dinikmati sambil santai mungkin Pas tadi kamu bilang kan Sebelum terawih Sesudah terawih itu juga Boleh Benar ya Jadi santai-santai sama keluarga Jadi mungkin kita beli satu Topless gitu lah Iya Nah itu kita nikmati Kapan aja dimana aja ya Karena memang Ini harus ada temannya Maksudnya minumnya Karena kan Teksturnya kan Teksturnya kan Dia harus memang Agak sedikit Apa namanya Emang harus diimbangi ya Iya Dimbangi Nanti serak Aja ngobrol Dan nyambung Maksudnya ambil lagi satu Jangan sampai disisakan Gurehnya itu dapatnya dari sini Tampilannya gue Sikat gue Sikat gue Cukup 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 Dari Masakan Kue 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 buatan dari Mas Andi dan Mas Budi Terima kasih Chloe Terima kasih Mas Budi Mas Andi Ini enak banget Dan worth it untuk dijual ya Karena kita udah review Oke sampai ketemu di program Kurma selanjutnya Mudah-mudahan kita diundang lagi Mas Sojan kan baru pertama kali Kalau saya sudah dua kali Saya berharap nih ada yang Episode yang masak-masak begini lagi Amin Nah kemarin itu Rendang kok Gak salah ya Rendang ya Nah ini sudah snack Mungkin minumnya mereka Kita nanti kita tunggu Kita siap banget ya Oke sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Mas Sojan mau kembali kerja nih goy Hahaha Oke Terima kasih banyak Untuk Hauzan dan Bang Mamat Sudah mencicipi Menu cookies kita Apa tadi itu menu cookiesnya Ehm Conflict Choco Travel Yang di support oleh Ice Baker Terima kasih lagi untuk Support Ehm Ice Baker sendiri Itu Dia ada produk yang bisa dibilang Langka Yang hampir bisa dibilang Gak ada ditarakan Contohnya kayak Yang jarang ada yang jual disini ya Seapon dan cream whipper Aneka coklat Aneka keju Terus Sirup dan order premium Bahan baking Sama kemasan Ada kemasan juga Jadi Lengkap ya Ada kemasan Bahan-bahan kue Sampai alat-alat juga Keju nya juga Keju yang Keju bisa dibilang Yang hampir gak ada ditarakan Kayak keju Lebih bervarian lah ya Teman-teman yang bikin castengel Bisa-bisan Hmm Dan Sampai juga lihat Alat-alat buat bartender juga Itu ada ya Ada Lengkap lah ya Lengkap Terima kasih untuk Ice Baker Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih